Bapak-Ibu, wakil saudara dan saudara cerita yang di bacaan ini sudah terang kita dengar bahkan ada yang mengatakan menjadi cerita klasik untuk menggambarkan kemahrahiman Allah jadi secara kurang lebih kita pasti tahu apa refleksi yang perlu kita tahu tetapi sekurang-kurangnya saya akan mengulang beberapa hal saja karena pasti kita sudah berada nah sebelum mengulang beberapa atau menggambarkan beberapa hal, saya mau tanya Bapak-Ibu siapa yang pernah muda di tahun 70-an sampai tahun 80-an? siapa yang pernah muda di tahun 70-an? satu lainnya tiga, lainnya empat, lima yang lain, tahun 70-an juga dua ada yang bertanggung, yang bertanggung datang 70-an dan 80-an kira-kira ya lalu siapa yang pada masa itu pernah beli kaset yang judulnya Bagaipas Berlaku? kagungan pak, masih kagungan, ada yang masih punya covernya siapa coba? siapa coba? covernya itu kalau tidak salah dia padanya hijau lalu gambarnya yang cantik saat itu siapa itu? Christine Harkin lalu Christine Harkin pakai rok panjang topi wah ini tidak apa-apa sahaja itu kurang masalahnya tapi ini pakai rok panjang lalu gestur Christine Harkin saat itu yang dipotongan kalau masih ada yang ingat dia bertanggung dia bertanggung nah nanti ekstensi garis bawah atas cerita-cerita ini itu gambarnya kita bertanggung sekarang siapa yang pernah jamani film India? kita tahu 7-8 bulan sekarang siapa yang pernah jamani film India? tetanggung satu yang mati tidak ada siapa yang tidak suka film India? saya ingatkan tetapi apa yang bertanya berikutnya? apa yang membuat anda tergakala merasa geli-geli? merasa ceritanya agak eh bukan gesturnya agak pasti tidak terjadi dalam hidupan nyata tapi kalau ya film India ini menjadi terikmanian apa juga? lari lari setiap kali ada momen romansal tertentu cek, cek, cowok, pelayon tiba-tiba ada yang di hutan tiba-tiba ada yang di candiul yang liatkan orang-orang tidak ada papan tidak ada yang mengejar kejar-kejar laki larian itu ke Bapak Ibu yang kita lihat dan kadang-kadang kalau kita melihatnya kita merasa agak atau kalau bahasa anak sekarang jinjain 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 eh bukan kalau jinjain jelek jangan yang lebih eh eh kalah 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 atau kalau bahasa yang lain ewe 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 bahasanya ewe ewe pokoknya ibu tau kalau lihat itu begini tetapi Bapak Ibu kita suka melihat itu kita lihat kita kan ada yang terasa aneh tetapi kita suka melihat itu dan yang ini saya katakan Bapak Ibu sore hari ini baca yang sama bayangkan Bapak Ibu siapa Bapak Ibu yang gemuk hahaha hahaha ya tau nah sekarang bayangkan Bapak Ibu-Ibu siapa yang siapnya sudah 5 tahun ke atas oke nah sekarang bayangkan Bapak Ibu siapa anda oke pertanyaan lain-lain siapa dari anda yang disini tidak lagi punya rasa rindu dan apapun katanya ada tidak yang tidak punya rasa rindu siapa yang masih punya rasa rindu dalam hatinya oh satu dua yang lain dan nah pertanyaannya kalau anda ada rindu pada sesuatu ada dorongan besar dalam hati kalau anda rindu pada cucu maka ketika anda datang rupa anak dan menangkut pengennya cucu maka yang akan anda lakukan apapun wargani atau masuk pintu lagi yang akan anda lakukan adalah ketika lari ke tempat bayi itu menopong dan dan peduli yang ada song-song bayinya lalu bayinya dipeluk diandungi digendong dan dan sebagainya itu Bapak Ibu yang kita lakukan nah siapa yang masih punya pacar atau siapa yang sekarang masih pacaran tidak baga ya oh kalau sudah menikah ini tidak lagi pacaran ya nah itu gawat yang katunik kalau sudah menikah nanti mengatakannya yang akan pacar maka tidak boleh pacaran lagi dengan pacar-pacar artinya juga jadi istri salah juga Bapak Ibu maka kalau anda sudah menikah dan setelah pacaran itu ya maka ada istrinya dan suaminya bukan nah kalau rindu nah itu meweknya apa itu ya Bapak Ibu dan oleh bacaan tadi ini ajar dirombang apa yang dirombang apa itu mengungkap dan kalah suka aja cuma popolan Bapak Ibu padahal kalau rindu inginnya kan kaki itu lari betul dungkol itu inginnya wangu hati itu inginnya segera tiba ke sana tetapi jangan habis se mongkong dianggung apa beskong mongkong dianggung mongkong dianggung mongkong ngomong yang kualai mongkong penasang yang kualai koyok bocah dan macam dan itu ketak-ketak Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu tidak berasaan hari ini jelas mengatakan yang berbeda kita diajak untuk menjadi sumber gembira dan mulai dari gembira maka gagasannya sederhana tadi diceritakan Allah Bapak berarti kan pun sepuluh-puluh anak emoro kadoan dari jauh juga lihat dia tidak tunggu anaknya datang tetapi yang dilakukan dia berlari menyocoknya bayangkan Bapak Ibu lana 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 itu wali anaknya maksudnya minimal kalau kita pergi dari rumah kan usia ini sudah urut-urut dia pergi terus pulang dia dipelai wali dia bumi nah siapa Bapak Ibu yang masih menciumi anak mati laginya Bapak siapa Bapak yang masih mencium anak mati laginya yang telah usiakan sudah di atas lima penyasaan adanya 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 bukan saya yang tanya mengapa ini tidak mencium anak mati laginya ada sendiri itu kan persoalan ada persoalan besar dalam penyasaan semua penyasaan di mail biar pas air puncul bongongi bagi aku betul tidak sekarang didi dimulai setahun nyambung pipi eh kacis ya kalau kita melakukan itu pada anak kita pada diri kita Bapak Ibu yang terjadi adalah nanti kemesraan yang sama tidak akan dibarisi oleh anak kita justru kita dan seterusnya seterusnya dan Bapak Ibu menerah Bapak yang mengampun yang menyokong setiap orang akan semakin segerai dari atau ini dan rasanya kita tidak segera hati tidak rumit Bapak Ibu sederhana segera mengekspresikan kecintaan kita itu tanpa gula-gula tanpa keren Bapak Ibu maka kita merindukan itu Bapak Ibu gagasan tidak terjadi maka minggu-minggu lete siap harapannya kita semua berbeda siapa yang tidak memilihkan anaknya kalau melakukan kesalahan lalu minta maaf saya salah siapa yang ini kita semua ini tetapi kalau keluarga kita tidak pernah merasa Bapak Ibu membuka tangan nah siapa bapak-bapak menggunakan itu kalau lebaran anaknya pulang atau Natal anaknya pulang lalu tumbuh anaknya di depan itu karo depan pelan tidak 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 yang membuat anak-anak kita tidak tidak yang membuat anak-anak tidak yang mengambil dan itu yang membuat pengampuan minta ampun itu menjadi sesuatu yang berat bagi setiap orang maka sampai sempurannya jelas sebaik mulai sekarang, dan belajarlah berlari nanti kalau pulang ke rumah, yang di rumah ibu dapat lari, ibu lari itu bukan sekedar naik-naik, serius sebaik dan kalau anak melihat, akan ada sesuatu dalam diri anak itu yang dibangkitkan, ii seperti itu, sehat itu lebih baik, sama seperti yang saya katakan, eh yang saya katakan suster pedigian, kalau pulang, suster pikonya di kita tersalin ke depan lalu suster kecil-kecilnya datang melulu, pikonya kan berbunuh, tau gak? begitu kan berdasarnya maka setelah itu, kalau ada yang salah kita tidak akan ratir bahwa yang salah pada kita akan pergi lari maka seperti anak tadi, salah ketika bertobat dia dengan berbesar hati dan minta pembantuan karena dia tahu di rumahnya ada banyak orang-orang bapak ibu dan saudari dan saudara, garis bawahnya saya rasa jelas, beli kaset tahun 70 hari yang gambarnya Christine Hagi covernya hijau tulisannya ada di Ross Gerard di sana dia pakai rok panjang, lalu lalu lari lalu diputar di kasetnya atau nanti pulangnya lihat kita ke media nikmati rok rangsanya bapak ibu dan itu katolik banget itu katolik banget maka semoga kita nanti menjadi cover dalam kehidupan kita nasih-nasih yang berdiri tergopok-gopok untuk menyongsi orang yang datang menerima yang datang kepada kita tidak hanya gegeg menunggu orang datang tetapi proaktif kegiatan menjemput mereka yang mau minta kembang amin iya, setelah ini nanti kalau pergi pulang ke tempat itu dua orangnya ayo, 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 ayo saya takut di dunia besar saya ingin ditampil ditampil ya karena dapak ibunya pelukannya lari lahirnya semua nah Allah dimulia kaki dan sepanjang sekarang Amin